selamat menikmati satu minggu ya, waktu lagi disini lagi hari Jumat oh Jumat ya, tadi baru beberapa hari ya apa bu, perubahan yang paling ibu susah untuk beradaptasi dan butuh bantuan pemerintah misalnya bantuan pemerintah, ya misalnya sih maunya tuh dikasih pergantian gitu bisa biar anak-anak nanti tempel lagi gitu kalau minta ganti pergantian, pemerintah misalnya akhirnya menilai tanahnya ibu sekian gitu ya terus mau beli dimana ibu kan harganya juga iya, di kampung-kampung kan gitu kampung-kampung kan ada burahan gitu jadi kalau untuk disini ibu maunya sementara gitu iya, tadi sebelum dapet rumah lagi maunya tempat rumah disini kan enak, bagus loh apaknya ya, bagus loh ya, bagaimana kalau situ sekitar ini jadi ibu juga merasa siam anak ada tidurnya yang di luar yang juga di rumah, pulau sekamat-sekamat jadi ini pada gerakan di lantai sama kamu jadinya ngobrol sama tetangga-tetangga yang di kampung pulau yang satu pintu cuma berdua bertiga apa diobrol lagi? ya, kalian lainnya kan cuma satu keluarga jadi kalau saya juga bingung bagaimana kalau dikisit ibu tetap maunya ada ganja rugi? iya, tapi kita sudah sempat ikat nggak? ikat sih belum tapi udah tau kan, Pak Bumur nggak akan ganti kalau wakunya sertifikat iya iya, tapi ini bagus oke, baik, Ibu Shana, ya ini potretnya ya kan sesuai dengan janjinya Pak Bumur dan juga Pak Waku kalau punya sertifikat, pasti diganti ruji tapi ibu Latifah misalnya, ibu Latifah tidak punya sertifikat? jadi begini, kita jangan mengalihkan hal ini ya jangan mengalihkan, oh sekarang masyarakat sudah enak ini di, apa namanya, di sebuah getung yang seperti apartemen kabung susun? iya, kabung susun ini kan ukuran-ukuran masyarakat-masyarakat kota ini, tapi ini ada liftnya, ada, apa namanya seperti apartemen lah ya, di tengah kota tapi jangan salah, ini kan masyarakat kan sebetulnya kita kembali lagi bahwa ada hak-hak yang dilampas bahwa katanya sertifikat ya, sebetulnya sertifikat itu salah satu yang bisa menjadikan kekuatan tetapi jangan salah bahwa masyarakat ini sudah mendiami selama 50 tahun lalu selama ini mengapa dibiarkan begitu? kalau kita bicara sekarang ke Pemprov Pemprov sekarang oh itu kan Pemprov yang lalu tidak bisa begitu menyalakan Pemprov yang lalu ini kan bagian dari perjalanan sebuah lembaga yang namanya Pemprov jadi ada hal-hal yang seharusnya dihormati mereka punya hak milik mereka punya gedung mereka bangun dengan biaya sendiri lalu digusur, kemudian dirusak tanpa ada bagian itu kan hal yang sedang kita sudah terhubung dengan Ibu Ika Lestari Kepala Dinas Perumahan Sakyat DKI Jakarta selamat malam Ibu Ika Lestari selamat malam ya, selamat malam oke, Ibu Ika masih terjebak dalam kemacetan ya Ibu ya tidak bisa lagi disini karena dari acara di Jakarta Utara kemudian menuju ke Jakarta Timur ternyata macetkan terima kasih sudah diberikan waktu lewat telepon Ibu Ika, ini ada Ibu Latifah warga kampung pulau yang tinggal diantai 10 ada Ibu Shana juga dari Komnas HAM Ibu, mungkin bisa menjelaskan juga ke Ibu Latifah Bu, ini kan ibaratnya rumah susun sewa ini kan diperuntukannya tadinya memang bukan hunian ya Ibu ya tapi kemudian sudah diperbaiki direnovasi agar bisa menjadi hunian yang layak begitu untuk warga kampung pulau ya Ibu ya sembilan orang keluarganya dan ia merasa agak sulit begitu untuk menjalani hari-hari bagaimana Ibu, mungkin punya motivasi juga atau mungkin solusi kepada Ibu Latifah silahkan Bu Ika iya, untuk Ibu Latifah ya juga para bersabar bahan-bahan seperti itu karena memang kondusinya kami sedang menata seperti itu jadi tetap menjadi catatan kami ya, tetap akan kami datang manakala mampu rusun memadai ya, segala kita kami akan berikan rusun lagi seperti itu kalau memang kondusinya memang tidak memungkinkan kalau di dalam satu menit itu ada 9 orang seperti itu nah ini yang akan kami dapatkan kembali tentunya ataupun kami akan evaluasi kembali manakala memang itu dibutuhkan dan kami akan siapkan rusun khusus untuk Ibu Latifah memang yang kondusinya membutuhkannya seperti ini nah Ibu Ika ini saya klarifikasi ya Bu ya benar gak sih Bu kalau rumah susun ini sebenarnya belum diperuntukkan buat kunian tapi kemudian diperbaiki-perbaiki oleh pemerintah tanpa mereka ini untuk alokasi misalnya saja Bu saya ingin tanya seperti di jendela Bu itu masing-masing belum ada tralis atau mungkin jaraknya itu cukup pendek sehingga jangkawan anak-anak mudah begitu agak berbahaya dan mungkin ada belum hal-hal hal yang lain sambil bersabar menunggu pun saya ingin klarifikasi bagaimana soal keamanan Bu yang ada di Rusunawa Jatina Jawa Rasulah iya bangunan ini sudah dirancang Mbak tentu akan ditawar seperti itu jadi menurut kami ini sudah sangat layak seperti itu tetapi kalau mama ada kekurangan-kekurangan dia sudah konfirmasi kepada pihak dan mereka sudah mempunyai itu dalam waktu dekat tralis juga akan diberikan seperti itu dan kami sudah menghindau kepada warga manakala ada hal-hal yang mungkin yang membahayakan yang itu bisa dihindari seperti itu namun demikian kami tetap berupaya untuk memberikan situasi yang nyaman antara lain itu tralis barangkali yang dibutuhkan dan ini kami akan sampaikan dan ternyata mereka juga akan siapkan Ika dan semoga dalam waktu dekat ini bisa direalisasikan secara tegur seperti itu Ibu Ika ini ada Ibu Latifah Ibu Latifah ini mumpung ada Ibu Ika Lestari sudah mendengar dengan Ibu apa yang Ibu harapkan silahkan Ibu utarakan ke Ibu Ika silahkan mumpung ada kepala dinas jadi mudah-mudahan ada anak-anak-anak-anak yang bisa dibantu harapan saya sih paling ini ganti deh buat bisa balik ke rumah lagi kalau emang ini minta satu rumah lagi di sini buat anak itu aja iya ibu Ika silahkan Ibu itu tadi harapannya ibu Ika ya oke kita akan berhubungi Ibu Ika mudah-mudahan dia mendengar apakah dikatakan Ibu Latifah itu tadi janjinya Ibu Siana masalah keamanan sedikit-sedikit di di susu di susu tadi kepada kasus Ibu Latifah misalnya Ibu Ika mengatakan ya mungkin dengan kasus yang luar biasa ya dari yang lain-lain mau ditambahkan soalnya ini kan baru terungkap ketika Ibu Latifah menyatakan begitu apakah ada data apakah punya data berapa banyak yang seperti Ibu Latifah tentunya harus diantisipasi tetapi kita jangan larut ke situ bahwa seolah-olah ini hak warga sudah diberikan tidak jadi masyarakat warga ini harus punya hak untuk mendapatkan ganti rugi jadi kembali saya ingatkan bahwa tidak bisa hak milik itu setidaknya dia gedung membangun rumah walaupun cuma dari triplek tapi mereka itu kan dengan biaya sendiri itu tidak bisa begitu saja digusur yang enaknya makanya tahu dikatakan ini kan salah satu alternatif seharusnya jangan dipaksakan masyarakat yang biasa dengan keluarga hidup seperti itu tiba-tiba harus masuk dalam sebuah suasana dimana seperti di apartemen orang kota melihat ini kan lebih enak tidak banjir tapi ini ingat bukan diberikan tapi ini bayar oke ibu Ika kita akan ibu Ika ibu Ika ibu Ika ibu Ika tadi mengatakan ibu Ika bahwa ya saya maunya kalau tidak ganti rugi tolong dikasih satu rusun lagi tapi tadi Ibu Ika menambahkan ingat ini hanya rusun awa sewa tidak bisa dimiliki gimana Ika kira-kira untuk mengertian misalnya kalau Ibu Latifah ini menjadi catatan kami tentunya dan kami juga untuk mengakomodir apa yang ibu harapkan seperti itu untuk rumah susun atau menambah rumah susun ini akan kita hatiakan seperti itu kewisian untuk ibu maaf ibu siapa ya yang teman dengan siapa dari kongesan sewa dan sebagainya itu bukan sewa itu adalah hanya IPL untuk penyaraan lingkungan seperti itu atau kalau di apartemen-apartemen ada istilah service card seperti itu itu IPL uang penyaraan lingkungan ya sebesar 10.000 sepuluh hari atau 300.000 selama satu bulan seperti itu bukan sewa bukan uang sewa karena tempat yang 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 menjadi tempat tinggal baru untuk warga kampung gula ini adalah bisa digunakan untuk gubernur adalah sumber hidup seperti itu sampai anak mampu seperti itu jadi bisa digunakan apa namanya kepada keluarga-keluarga yang memang saat ini ada di Jakarta jatuh negara barat maksud saya itu adalah sampai seumur hidup sampai sampai kepada anak mampu silahnya seperti itu jadi itu yang bisa saya berupa surat yang bisa dinyatakan secara legal bahwa itu mendapatkan hak seumur hidup dan apakah itu ada semacam nantinya setiap tahun akan naik IPL-nya ini kan cuma 3 bulan gratis ini apakah ada hak seumur hidup atau mungkin hak ahli waris maksudnya ya dan bagaimana dengan biaya IPL-nya apakah akan naik dan kalau naik kalanya berapa mungkin bisa keluarga bisa mempersiapkan diri silahkan Bu Ika ini memang kaitan dengan IPL ini kami akan simbangan kami tentunya tentang naik atau tidak tetapi sejauh ini mengasalkan pengalaman yang ada tentang apa namanya iuran atau iuran 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 saat ini sebenarnya sudah tidak ada lagi sebutan uang sewa ke depan ini Pak Buklu sudah bukan lagi rusun awa tapi rusun seperti itu karena saudara-saudara yang saudara kita yang tidak itu adalah sebenarnya yang membayar service atau IPL itu sejauh ini biasanya pengalaman kami adalah hampir tidak ada kenaikan karena kalau kenaikan itu pun kan keluar melalui perda seperti itu dan ini dibahas sedatarkan juga terkambah ibu ika di tangan dulu jangan ikut telpon ibu masih ada pertanyaan dari ibu syana dan ibu ibu ika besar lagi ibu ika